Jika mendengar nama negara Filipina, apa sih yang langsung datang di otak kamu? Apakah sosok Presiden Duterte yang horor abis mirip sama Pasuharto? Ataukah sosok artis cantik mereka yaitu Angelica? Bagi kamu yang keseringan nonton film cewek ini harusnya sih mulai banyakin istifar ya guys. Selain dua hal tadi nih, di Filipina jelas masih banyak hal menarik untuk dilihat. Salah satunya datang dari suku asli mereka yang bernama Kalinga. Suku ini dikenal akan beragam hal yang unik dan mencengangkan. Ada yang bisa buat bulu kuduk merinding dan ada juga yang bisa buat full senyum. Secara letak geografis dan sejarahnya, suku Kalinga ini telah menempati Filipina sejak abad ke-12. Suku ini utamanya menempati wilayah dengan nama Provinsi Kalinga yang memiliki luas sekitar 3.282 km persegi. Dalam penyebarannya, suku Kalinga juga didapatkan di daerah Provinsi Pegundungan, Apayao, Cagayan, serta Abrah. Berdasarkan sensus penduduk Filipina di tahun 2020, suku ini memiliki populasi sekitar 229.570 jiwa. Jika dihitung berdasarkan total populasi di Filipina, suku ini cuma mendapat 0,2% dari total populasinya. Nah, nama Kalinga sendiri itu ternyata punya arti yang menyeramkan. Kalinga merupakan istilah dari bahasa Ibanak dan Gadang yang berarti Head Hunters atau Pemburuh Kepala. Ya, kamu gak salah denger. Karena di masa lalu, suku ini memperebutkan status sosial dan mendapatkan simbol keberanian lewat aksi cabut kepala orang lain. Untung aja, budaya ini udah lama ditinggalkan. Jadi sekarang tindakan itu jelas dilarang. Walaupun memiliki cara hidup yang menyeramkan di masa lalu, siapa sangka kalau suku Kalinga juga lah yang kemudian menjadi juru damai antar suku di Filipina. Saat suku ini capek dengan adanya perang suku yang terus-menerus terjadi dan jelas memakan korban. Apalagi di masa lampau, suku-suku kuno Filipina menganut paham gigi, dibalas gigi, mata ganti mata, dan nyawa ganti nyawa yang membentuk rantai dendam yang gak habis-habis. Akibat dari lingkaran dendam tiada akhir, suku ini pun kemudian membuat sebuah fakta perdamaian antar suku yang bernama Bodong. Bodong juga dilakukan dengan cara yang unik dan tidak seperti fakta perdamaian lainnya. Di dunia modern, fakta perdamaian itu pakai acara formal dan cuma melibatkan jajaran elit doang. Nah, kalau Bodong, fakta perdamaian ini ya dilakukan dengan pesta rakyat yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Hal ini dilakukan supaya seluruh orang tahu kalau kedua suku ini udah berdamai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi gak ada lagi tuh dendam-dendam terselubung. Uniknya lagi, kegiatan Bodong ini masih dilestarikan loh sampai sekarang. Wah, 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 salut deh sama orang-orang Kalinga. Hidup di negara subtropis Asia Tenggara, orang-orang Kalinga ternyata memiliki kehidupan yang tidak jauh beda dengan suku-suku yang ada di Indonesia. Suku ini juga menggantungkan diri pada hasil bertani dan juga berkebun. Orang-orang ini sangat terkenal dalam menanam, merawat, dan juga memproses kopi. Ada berbagai jenis kopi yang ditumbuhkan di Kalinga, mulai dari Arabica, Robusta, Excelsa, dan Liberia. Keperagaman jenis ini disebabkan oleh tinggi daerah Kalinga yang bermacam-macam jadi cocok untuk segala jenis kopi. Bagi para pecinta kopi anti naik asam lambung, tinggal di Provinsi Kalinga tentu hal yang membahagiakan. Nah, di sini ada nggak nih yang jadi pecinta film Marvel? Di Avenger Infinity War, kamu pasti ingat kan, kalau setelah Thanos melakukan snap, dia itu mengasingkan diri di sebuah pedesaan dengan penuh ladang padi. Awalnya banyak orang Indonesia yang GR kalau scene tadi diambil di Indonesia. Namun maaf, nyatanya scene tadi datang dari Filipina lho, tepatnya di salah satu bagian Kalinga Rice Terrace. Hal ini makin jelas dan terpampang nyata di kredit film andalan Marvel tersebut. Pemilihan Kalinga Rice Terrace tadi tentu bukan tanpa alasan. Tempat ini dipilih karena nilai sejarah kaum Kalinga yang ternyata seorang petani padi ulung. Mereka bahkan menanam tiga jenis padi berlainan, yaitu onoi, oyak, dan diket dalam satu lahan yang membuktikan kesuburan tanah tidak biasa. Selain itu, tempat ini juga jadi salah satu dari 10 warisan situs warisan dunia yang harus dilindungin. Makanya banyak perusahaan dan organisasi negara internasional seperti Natgeo, Manulife, dan UNESCO yang berani menggelontorkan dana super banyak untuk membantu pelestarian Kalinga Rice Terrace. Ya, semoga aja suatu saat nanti Indonesia juga punya lahan pertanian epik kayak gini ya. Hal unik lainnya soal suku Kalinga juga datang dari budaya tato mereka yang dikenal dengan nama Batok Atai Batek. Kalau kebanyakan budaya di Asia Tenggara melihat orang bertato itu dengan stigma kasar, beringas, dan jahat, nah beda lagi kalau di suku Kalinga. Suku ini melihat tato itu sebagai suatu hal dengan makna mendalam, di mana setiap gambar punya artinya sendiri. Contohnya tato dengan gambar kulit ular yang dikenal dengan nama Tinulipau, memiliki arti mampu menyamarkan dan melindungi prajurit. Kemudian ada gambar tanaman pakis atau inalapat yang memiliki arti wanita yang siap hamil. Lalu ada lagi tato gambar bundel nasi dengan nama Sinwuto yang memiliki arti kemakmuran dan kelimpahan. Bagi suku Kalinga, makin banyak tato-nya maka wanita akan terlihat makin menarik dan pria akan terlihat semakin jantan. Jadi bagi orang-orang yang takut jarum suntik, jelas gak bisa coba-coba jadi orang Kalinga. Aku dong. Nah, namun sayangnya meski tato ini adalah warisan budaya eksotis, pengrajinnya itu terus berkurang. Bahkan wanita dengan nama Apo Wang Ot yang telah berusia 106 tahun, dipercaya merupakan seniman tato Kalinga terakhir di dunia. Sekarang, beliau memang sedang mengajar penato muda. Tapi seperti kebanyakan anak muda, profesi tradisional itu seperti seringkali kelihatan tidak menarik dan ditinggalkan dalam waktu singkat. Oh iya, bicara soal tato Kalinga dan juga Apo Wang Ot, dua hal ini loh pernah viral di tahun 2021 kemarin karena masalah dengan Nusey Riasin, sosok konten kreator yang dikenal dengan kanalnya Nasdaily. Ria yang di awal tahun 2023 lalu mengunjungi Indonesia ini dianggap mengeksploitasi budaya Kalinga tersebut pada waktu itu. Hal ini ya, disebabkan pihak Nasdaily tiba-tiba mengadakan kelas daring soal tato orang Kalinga dengan menjual nama Apo Wang Ot. Padahal, dari pengakuan cucunya yang bernama Grace Palikas, neneknya ini gak pernah menyetujui kerjasama apapun dengan Nasdaily terkait kelas daring. Nah, karena masalah ini, pihak manajemen dari kelas daring Nasdaily harus menghapus kelas daring mereka dan mengembalikan uang pendaftaran yang udah diambil. Di akhir masalah ini, pihak Nasdaily juga udah minta maaf pada keluarga Apo Wang Ot atas masalah tersebut. Oke, itu tadi pembahasan fakta unik soal suku Kalinga. Segitu dulu buat hari ini, sampai jumpa di video berikutnya. Bye!